Intro Tetap kembali di program Viki Nita Kajian Viki Perempuan Untuk kita Di kesempatan kali ini juga Kita akan membuka pertanyaan lagi Ini punya ini Untuk sahabat-sahabat soliha disini Mungkin ada yang ingin bertanya silahkan Oke Dengan sahabat siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya RT dari Fatayat NU Begini Bu Nyai Mungkin ini sudah menjadi Dianggapnya biasa Dianggapnya ya Dianggapnya biasa Bagi terutama wanita karir Atau perempuan yang Mempunyai kegiatan di luar rumah Kadang nih Kita di kantor ditugaskan Dari kantor untuk Melakukan tugas ke luar kota Tapi kita tidak sendiri Ada teman kantor lawan jenis Yang ditugaskan bersama kita Kadang segala sesuatunya sudah Diatur sama kantor Jadi kita sudah tinggal berangkat Nah ini Sementara kita tahu Ketika berholwat Berdua antara lawan jenis Tadi seperti yang sudah disampaikan Sama Bu Nyai Itu tidak boleh Nah ini gimana Menyikapinya Dengan kejadian seperti itu Lalu ketika Sekarang kita juga Dalam hal ibadah Dalam hal ibadah Kadang kita tidak bisa Berangkat bersama-sama Dengan suami Misalkan umroh Lalu kita berangkat sendiri Tanpa muhrim Walaupun disana Memang kita tidak sendirian Tentunya banyak Nah ini bagaimana Kita menyikapinya Baik Terima kasih Baik makasih sahabat RT Sahabat yang cantik dan soliha Dan sahabat di rumah Bapak Ibu Merasa Jadi gini Hukum asalnya Laki perempuan Hukum asalnya gitu ya Laki perempuan Ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak ada beda Nah yang dibedakan Dalam segi pergaulannya Kan gitu kan Nah sekarang kejadiannya Sering terjadi sama teman-teman Ya sama sahabat-sahabat Yang memang ada tugas di kantor Ternyata Hanya berdua Laki perempuan Menikapi hal yang haram Atau hal yang subhat Bagaimana supaya halal Ini manajemen namanya itu kan Manajemen Atau cara Bagaimana supaya yang haram Jadi halal Apabila berhalwat Antara laki perempuan Haram kan Nah sekarang Kalau memang berdua Tugas berdua Haram asalnya Bisa halal Dengan cara apa Ya tadi Jangan berdua Di tempat yang sepi Jangan berdua Tempat yang sepi Punyai Kereta itu kan Tidak sepi Nah kalau keretanya malam Yang semua tidur Sepi tidak itu Nah makanya ada Cara dari kita Request kepada Ya kita kan bisa punya cara Contoh gini Sama Atau bukan mbak Udah request dulu Bahwa Tiketnya harus Misah Bangku Gitu kan Sekarang kan terbuka kan Nah kalau memang kita Lihat sebelahnya yang Perempuan Kita sekarang Saya disini mbak Atau kan bisa Online kan ya Bisa pilih kan gitu kan Sekarang bagaimana caranya Agar tidak berduaan Kalau di hotel Tidak mungkin Sekarang kan dimana Di kereta kan Di pesawat kan Kendaraan kan Jangan berduaan Duduk bareng gitu kan Nah itu caranya mbak Jadi boleh-boleh saja Tugas Keluar rumah Keluar kantor Berduaan dengan Laki perempuan Tapi tidak Berduaan saja Dengan cara apa Kita pisahkan Apa Perjalanannya Jangan lupa Tadi ya Izin suami Katakan bahwa apa Aku berdua Sama temenku Laki-laki Tapi Aku duduknya Beda Hotelnya Masa Masa kamar sih ya Bahaya nanti Baru pergi dua Pulang tiga itu Gitu ya Sahabat-sahabat di rumah ya Jadi kita mencari jalan Mencari cara Agar yang haram dan syubhat Menjadi halal Dengan manajemen hati kita Manajemen cara kita Dengan metodologi Kita supaya halal Bagaimana caranya Banyak cara kok sahabat Terus tadi Umroh Umroh itu gimana Umroh Sekarang kan ada kebijakan Dari pemerintah kan Dari muasasa malah Yang umurnya 35 tahun ke bawah Harus punya Mahrum Harus punya Jadi yang 35 ke atas 45 ya Kalau gak salah ya Itu gak apa-apa Gak masalah Jadi mereka sudah Ngomongin umur ini Nah Mahrum itu Harus yang saudaranya Atau sama Perempuannya Sudah diatur Cina Mbak Erti Gitu Jadi memang harus Apabila perempuan Pergi sendiri Itu hukumnya haram Harus dengan Muhrim atau Mahrumnya Kalau ke kantor sendirian Kembali lagi Ini rutinitas kita Gak bisa berduaan Dengan mahrum Dengan izin Suami kita Itu yang lebih utama Gitu ya sahabat ya Mungkin ada disini Sahabat Soliha Yang ingin bertanya Silahkan saja Tetap tentang Pergaulan sosial ya Perempuan itu seperti apa Karena memang ternyata Sangat rawan ya Punya ya Antara kita dengan laki-laki Betul apalagi satu kantor Tidak mungkin dong Kita hanya perempuan saja Pasti banyak laki-laki yang lain Mungkin sahabat Erti Menerakan gini Bu Nyai Kadang kan kita mungkin Ya tadi dari manajemen ya Manajemen kita sendiri Sendiri betul Kita kan kadang Tidak mudah Seperti itu Kadang mereka Tersinggung kan Emang gue mau ngapain sih Gitu sampai segitunya Gitu kan Dalam akhirnya Merasa tersinggung Gitu kan Seperti itu dalam Pergaulan Karena kita dianggapnya Sudah setiap hari ketemu Kita sudah sama-sama tahu Lawan jenis kita punya istri Dan kita punya suami Nah Kalau kita kadang Yang menjadi Terlalu keras Dengan prinsip kita Itu kadang berbenturan Nah itu berbenturan Dengan bagaimana itu Seperti itu Iya Sahabat Berarti sahabat sholihah Semua di rumah Jadi gini Tinggal Sekarang kita punya suami Dia punya istri Pergi berdua Kemudian Semalaman kita berdua Kira-kira Kita ragu gak Kita nyaman gak Gak nyaman kan Kata Rasulullah Tinggalkan yang gak nyaman itu Hukum Hukum sahabat Gitu kan AA BB Jangan jadi A Jadi B B jadi A Jadi kan ragu Jadi abu-abu kan Putih-putih Hitam-hitam Gitu Jadi tetep hukum Walaupun Kalau memang kita menerangkan Sama sahabat kita Itu hukum Sudah Jangan dilawan lagi memang Itu hukum yang ada Mbak Erti Berarti untuk Cara menjaga Diri kita itu Seperti apa Bunyai Yang pasnya Dengan manajemen diri itu tadi Nah Menjaga diri kita Sahabat di rumah Dan kita semua disini Muru'ah Jadi Muru'ah itu adalah Menjaga diri Dengan cara apa Menjaga diri kita Ya Pertama adalah Ingat bahwa Kita ibadah Kepada Allah hidup ini Satu ya Cara itu Kedua Jangan sampai Dirusak Jalannya kita tugas Dari kantor Ke tempat tugas berikutnya Itu kan ibadah Nah kalau sampingannya Lebih banyak dosanya Mendingan yang mana sahabat Iya kan Di rumah aja Rusak Jadi nanti kita kan sayang-sayang Tuh Udah nguang waktu Udah kita Demi negara Bangsa Akhirnya agama Kecoreng Ibadahnya gak ada Nonsense Sayang-sayang Maka tetap Muru'ah Cara muru'ah Cara menjaga Diri Jiwa Raga Pandangan Mata Bodi Gitu-gitu mbak Semua itu dipakai Jadi sekarang adalah Kita harus menjaga diri Dan tergantung Manajemen kita sendiri Dan tentunya Ijin suami Itu yang nomor satu Ya punya ya Nah Bapak Mirsa Kita akan kembali lagi Setelah iklan yang berikut ini Tetap di program Vicky Nita Dan Vicky Perempuan Untuk kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.